Katana, pedang tradisional Jepang, adalah simbol dari keindahan, kekuatan, dan presisi. Katana tidak hanya menjadi sekedar senjata, namun ini adalah karya seni yang mewakili tradisi, keterampilan, dan filosofi yang diwariskan oleh Jepang. Pembuatan Katana secara tradisional melibatkan perpaduan antara sain, seni, dan ketekunan yang luar biasa. Dimulai dari pemilihan bahan hingga detail akhir, setiap tahapan adalah bukti dedikasi para pengrajin atau Tosho yang bekerja dengan penuh kehati-hatian untuk menciptakan pedang yang tak hanya tajam, tetapi juga memiliki jiwa. Dalam video ini, Rekayasa Produksi akan mengajak kalian untuk menyaksikan produk pembuatan Katana secara tradisional di Jepang. Tahap demi tahap, seperti yang dilakukan oleh para pengrajin selama ratusan tahun. Pembuatan Katana secara tradisional melibatkan perpaduan antara sain di Jepang. Katana dimulai dari bahan utamanya, yaitu baja khusus bernama Tamahagane. Baja ini dibuat dari pasir besi yang dilelehkan dalam tungku besar tradisional bernama Tatara pada suhu sekitar 1200 hingga 1500 derajat Celcius. Tungku ini biasanya dikelola oleh beberapa pengrajin yang bekerja selama 72 jam untuk menghasilkan baja dengan kandungan karbon yang ideal. Tamahagane kemudian dipilih dan dipisahkan berdasarkan kualitasnya, di mana baja berkualitas tinggi akan digunakan untuk bagian bilah, sementara baja yang lebih keras akan menjadi inti pedang. Sebelum baja dipanaskan, pengrajin mempersiapkan tungku tradisional yang disebut dengan Ford, sebuah perapian yang terbuat dari bata tahan panas dan dirancang khusus untuk mempertahankan suhu tinggi yang stabil. Tungku ini menggunakan arang kayu berkualitas tinggi sebagai bahan baka, karena arang tersebut mampu menghasilkan panas hingga 800 hingga 1200 derajat Celcius tanpa menghasilkan terlalu banyak residu. Pengrajin dengan hati-hati menyalakan dan menjaga api tungku, memastikan bahwa suhu merata di seluruh area pembakaran sehingga baja dapat dipanaskan secara konsisten. Setelah tungku siap, pengrajin mulai menyusun baja Tamahagane yang telah dipilih sebelumnya berdasarkan kualitasnya. Baja berkualitas tinggi dengan kandungan karbon lebih rendah akan menjadi lapisan luar yang akan memberikan fleksibilitas. Sementara itu, baja keras dengan kandungan karbon lebih tinggi digunakan sebagai inti untuk memberikan kekuatan dan ketajaman. Potongan baja ini ditata secara strategis di atas tongkat besi atau baja yang berfungsi sebagai rangka. Kemudian direkatkan dengan menambahkan bahan perekat alami dari abu kayu. Baja yang disusun ini kemudian direkatkan dengan kandungan karbon. Kemudian dipanaskan di dalam tungku hingga mencapai warna merah menyala menandakan bahwa suhu telah mencapai kisaran optimal. Saat baja cukup panas, pengrajin memulai proses pelipatan. Dengan palu besar, baja dibukul untuk menyatukan lapisan-lapisan baja yang berbeda, menghilangkan kotoran, dan menciptakan serat yang seragam pada bila. Proses ini diulangi hingga 15 kali, menghasilkan ribuan lapisan baja yang memberikan katana pola serat khas yang disebut dengan hada. Setiap pukulan palu dilakukan dengan presisi dan ritme yang ditentukan oleh pengrajin utama. Sementara dua atau tiga pengrajin lainnya membantu menjaga suhu baja dan memastikan bahwa lipatan dilakukan dengan sempurna. Proses penempaan ini tidak hanya membuat baja lebih kuat dan tahan lama, tetapi juga menciptakan pola unik yang menjadi tanda tangan visual dari setiap bila katana. Lipatan baja ini adalah awal dari keindahan teknis yang akan terus berkembang di tahap berikutnya. Setelah baja selesai ditempa, pengrajin membentuk bila menggunakan palu dan alat tradisional lainnya. Bila dibentuk sesuai dengan desain katana, dengan kurva khas yang diperoleh dari teknik pemanasan dan pendinginan yang tepat. Proses ini membutuhkan kontrol suhu yang presisi untuk memastikan bila tidak rapuh. Tahapan paling kritis dalam pembuatan katana adalah proses pengerasan bila atau yaki-ire. Sebelum bila dipanaskan, permukaannya dilapisi dengan campuran tanah liat, abu, dan serbu karbon. Campuran ini dioleskan dengan pola tertentu untuk menciptakan hamon, pola unik yang terbentuk di sepanjang bila saat proses pendinginan. Bila kemudian dimasukkan ke dalam tungku dan dipanaskan hingga sekitar 750 derajat Celcius. Dan langsung didinginkan dalam air. Proses ini menghasilkan perbedaan struktur antara bagian tepi bila yang keras dan bagian belakang yang lebih lentur. Menciptakan keseimbangan sempurna antara kekuatan dan fleksibilitas. Sebelum bila katana masuk ke tahap pengasahan, para pengrajin melakukan proses pengukiran tulisan pada bagian gagang bila yang disebut dengan nakago. Nakago adalah bagian logam yang menancap ke dalam pegangan yang berfungsi sebagai fondasi struktural. Sekaligus area untuk mencantumkan tanda tangan atau cap identitas pembuat. Dengan menggunakan pahat kecil tradisional yang disebut tagane, pengrajin dengan hati-hati mengukir tulisan Jepang seperti nama pembuat pedang atau Mei atau tahun pembuatan. Proses ini dilakukan dengan sangat teliti karena tulisan tersebut tidak hanya memiliki fungsi estetika, tetapi juga sebagai tanda keaslian dan kualitas dari pedang tersebut. Bagi para kolektor dan ahli pedang, tulisan pada nakago sering menjadi cara untuk mengenali asal-usul dan sejarah sebuah katana. Pengukiran ini tidak sembarangan, melainkan dilakukan dengan panduan yang digambar lebih dahulu menggunakan tinta alami untuk memastikan tata letak dan ukuran yang sesuai. Berlanjut ke proses berikutnya, pengrajin khusus yang disebut dengan togisi akan memulai proses pengasahan. Pengasahan katana bisa memakan waktu hingga beberapa minggu, tergantung pada ukuran dan detail bilah. Pengasahan ini menggunakan berbagai batu asah dengan tingkat kekasaran yang berbeda untuk menghasilkan bilah yang tajam dengan permukaan yang sangat halus. Pada tahapan ini, pola hada dan hamon akan terlihat jelas, memberikan karakter visual yang unik pada setiap pedang. Tahapan terakhir adalah pembuatan pegangan atau syukat. Pegangan biasanya terbuat dari kayu yang dilapisi kulit ikan pari, dengan dilitan kain sutra untuk meningkatkan genggaman. Sarung atau syaya juga dibuat secara khusus agar sesuai dengan bilah. Setelah semua bagian selesai, pedang dirakit dengan presisi memastikan keseimbangan dan estetika yang terpenuhi. Keunggulan katana tidak hanya terletak pada tampilannya, tetapi juga pada performanya. Proses pengerjaan tradisional, terutama pelipatan baja dan pengerasan dengan yaki ire, memberikan katana kombinasi kekuatan, ketajaman, dan fleksibilitas yang sulit ditandingi. Pola hamon yang unik di setiap pedang juga mencerminkan kepribadian dan keterampilan pengrajinan, menjadikan setiap katana sebagai karya seni yang tak ternilai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.